SMA Negeri 2 Tabanan menampilkan tarian kecak modern Sanghiang Memedi dalam ajang Bali Mandara Nawanatia ke-3 2018. Lantunan nyanyian magis dan penerangan yang minim menghipnoptis penonton yang memadati panggung terbuka recanda taman budaya dan pasar. Kecak Sanghiang Memedi yang dipentaskan komunitas seni SMA Negeri 2 Tabanan dalam Bali Mandara Nawanatia ke-3 2018 mengundang decak kagum para penonton di panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Denpasar. Wakil Kabupaten Tabanan ini dalam para decak modern mengangkat kesenian yang hampir punah dari desa Pangkung Karung Kecamatan Keramitan Tabanan. Kepala SMA Negeri 2 Tabanan IGD Wayansambe menuturkan walaupun mengorbankan waktu belajar selama 2 bulan, siswa dan siswi sangat antusias dan bersemangat mengikuti latihan. Pendidikan bukan hanya mendapatkan ilmu semata, ilmu pengetahuan itu memang penting, namun hal yang lebih penting adalah keterampilan dan keahlian yang dimiliki peserta didik. Hal ini bisa ditunjukkan dalam kesenian cap modern Sanghiang Memedi. Kebudayaan lokal ini sengaja diangkat SMA Negeri 2 Tabanan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas, Kabupaten Tabanan memiliki kesenian yang hampir punah yang bernama Sanghiang Memedi. Pementasan cap modern Sanghiang Memedi melibatkan kelas 10, 11, dan 12. Jumlah siswa-siswi yang tampil mencapai 200 orang yang terdiri atas 174 orang pemain kecak dan 25 orang penari. Untuk SMA Negeri 2 Tabanan mengambil suatu kebudayaan lokal yang belum dikenal mungkin oleh masyarakat, dengan judul Sanghiang Memedi. Kita sering mendengar ada Sanghiang Jaran, kita sering mendengar ada Sanghiang Judadari, di Tabanan sebenarnya ada Sanghiang Memedi. Sanghiang Memedi ini ada di daerah Pangkung Karung, desa pekeraman Pangkung Karung, nah disana sudah ada Sanghiang Memedinya. Nah kemudian bagaimana Sanghiang Memedi ini, inilah ditampilkan dalam bentuk cah. Sinopsisnya adalah Sanghiang Memedi adalah tarian sakral, penetrasi wabah penyakit dan kekuatan gaib dalam latulan nyanyian Sanghiang Memedi yang megis, dan mengedepankan kehidupan manusia dengan asura. Kisah benang merahnya keharmonisan sekala niskala. Tarian Sanghiang Memedi semakin sulit ditemui, pertunjukan ini bersimulasi dari ide Sanghiang Memedi di Pangkung Karung, Tabanan, generasi terakhir pada tahun 1925 yang digali kembali tahun 2014. Karya seni tersebut dituangkan ke dalam kecak sebagai garapan suasana abstrak Sanghiang Memedi, yang menitip beratkan pengolahan rasa dalam kecak balutan penafsiran Sanghiang Memedi. Sanghiang Memedi dengan tiga tokoh memedi Ua Desa berakhir dengan pergulatan Sanghiang Memedi dan Api sebagai simbol keseimbangan hidup sekala niskala menuju keharmonisan Jagadita. Pementasan seni kolosal kecak modern Sanghiang Memedi mendapat sambutan meriah dari penonton di panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya dan Pasar. Pendanggung jawab kecak Sanghiang Memedi adalah kepala SFA Negeri 2 Tabanan, I.G.D. Wayan Samba, pemain dan penari siswa-siswi SFA Negeri 2 Tabanan dan Karawitan Bisma. Ide dan komposer pertunjukan adalah I.G.D. Nengahari Mahardika dan koreografer I.D. Bagus E.K. Harista, serta pembina Aridu Pagam Lang Group, Pandepupu Kevin Dian Mulyarta, Agung Rama Putrajaya, Pancar Langit, Gung Simle, dan Padma Budaram. Arta Yobel TV